Pertama, penahanan terhadap tersangka tindak pidana cabul, tersangka umur 22 tahun berprofesi sebagai pengemudi ojek online, tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang masih duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama. Korban melakukan perbuatannya ini di tanggal 25 Mei tahun 2023, terhadap korban sudah dilakukan pemeriksaan, dan korban menerangkan perbuatan dari tersangka. Terhadap tersangka dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekasan Seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Saat ini tersangka sudah dalam penahanan kami, proses terhadap tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesegera mungkin akan kita lakukan pengiriman bekas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Hubungan korban sama pelaku itu apa Bang? Penumpangkah atau gimana? Hubungan pertemanan. Dan tindak pencabulan yang dilakukan itu sudah berapa kali atau dalam bentuk apa? Kalau dari keterangan korban, tersangka melakukan perbuatan cabulnya itu dengan cara memegang area intim dari korban ketika tersangka sedang mengendarai sepeda motor dan korban berada di boncengan dari tersangka. Tapi itu sekali saja ya Bang ya? Saat ini masih kita kembangkan, masih kita dalami keterangan dari korban. Apakah kenalan antara korban dan tersangka ini di dunia penumpangnya atau berkenal ya waktu itu? Untuk keterangan dari korban dan tersangka menjelaskan bahwasannya memang korban dan tersangka sudah kena terlebih dahulu. Kemudian mereka memang sudah sering berkomunikasi dengan menggunakan media chatting. Oke? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.